Bersama akibat kebakaran yang terjadi di Kru Kutambansari, Jakarta Barat, ratusan anak tidak bisa bersekolah. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada di tengah lokasi kejadian ikut hangus terbakar. Berikut laporan Julita Telembanua dan Curu Kamera Muhammad Rinto. Salah satu lokasi penting yang ikut terbakar di Kru Kutambansari, Jakarta Barat ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Ini merupakan wadah masyarakat, khususnya anak-anak untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka. Misalnya mereka yang putus sekolah di SMA, disini mereka dapat mengikuti paket C. Namun saat ini situasinya dapat dilihat ini sudah hangus terbakar. Ada dua lantai, baik itu lantai 1, lantai 2 semuanya hangus terbakar. Dan besok hari Senin itu selayaknya kegiatan belajar-mengajar sudah harus dilakukan. Namun dengan adanya kejadian ini seperti apa rencana dari PKBM ini dapat mewadahi anak-anak dan juga masyarakat lain untuk dapat berkegiatan. Kita langsung bertanya disini, boleh kesini Ibu Nina, ini adalah kepala dari PKBM, Kru Kutambansari, Jakarta Barat. Ya Ibu, kegiatan apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat disini? Baik, selain PKBM, pusat kegiatan masyarakat untuk melanjutkan anak-anak yang putus sekolah. Di samping itu juga ada PAUD, nah disini PKBM ini namanya PKBM Arahma, Kru Kutambansari. Ada PAUD, PAUD Arahma, kemudian ada juga Madrasah Dinia, yaitu Madrasah Dinia Nurul Iman Kru Kut. Jadi selain PKBM ada PAUD dan Madrasahnya. Berapa banyak siswa yang mengikuti pendidikan disini? Kalau untuk siswanya, untuk PKBM Arahma, yang untuk mengikuti ujian besok itu sekitar 48, 48 siswa. Untuk PAUDnya ada 81, kemudian Madrasah Dinia nya 43. Saya mendengar bahwa ini merupakan satu-satunya PKBM yang ada di kecamatan ini ya, berarti cukup banyak masyarakat yang bergantung di PKBM ini? Ya, Alhamdulillah untuk kecamatan Taman Sari memang di Kru Kut ini adalah satu-satunya PKBM yang masih beroperasional, yang izinnya masih bisa dilaksanakan untuk mengikuti pembelajaran di PKBM Arahma ini.